Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Farjuan TV yang diramati Allah SWT Pernahkah kita marah? Mungkin ada yang mengatakan sering, ada yang jarang Tapi kalau tidak pernah marah itu mungkin sangat jarang sekali Orang pasti pernah marah, meskipun dalam kapasitas yang kecil Menengah atau ada yang sangat besar Persoalan marah ini menjadi menarik Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda Latak dop, latak dop, latak dop Jangan marah, jangan marah, jangan marah Sampai diulangi tiga kali oleh Rasulullah Muhammad SAW Ketika orang marah ternyata di dalamnya terkandung setan yang luar biasa besarnya Yang mendominasi seseorang yang sedang marah itu Maka dalam Islam itu Rasulullah sudah memberikan warning sampai tiga kali Pernah dilakukan penelitian oleh lima ahli dokter berkumpul Ada tim dokter bedah, tim dokter jantung, tim dokter ahli otak Kemudian ada ahli penyakit dalam dan yang kelima adalah psikiater Kelima dokter ini melakukan penelitian yang mendalam tentang efek dari marah Hasilnya menakjubkan Tahun 1993 ditemukan bahwa orang yang suka marah-marah ternyata usianya berkurang 10 tahun 10 tahun dia berkurang dari estimasi kemungkinan dia bisa hidup Ini sebetulnya bukan sebuah hal yang ngawur tetapi ini sangat ilmiah Penelitian ini diilhami dari hadis Rasulullah Dimana orang marah itu sangat dibenci sebetulnya Mengapa orang kok bisa menjadi 10 tahun berkurang usianya Kita lihat misalnya ada sebuah cerita menarik tentang ular Ular suatu saat masuk ke tempat orang yang ahli kayu Dimana tempat ahli kayu itu ternyata dia punya gergaji Gergaji yang sangat tajam yang untuk menggergaji kayu-kayu menjadi barang-barang yang luar biasa bagusnya Ketika ular itu melewati gergaji maka tersenggolah kulitnya Spontan yang namanya ular kemudian marah Maka dia mencoba untuk melilit yang namanya gergaji itu Kemudian ketika dililit ternyata semakin dia sakit Maka ular semakin melilitkan lagi dan semakin bekerja keras Marahnya menjadi-jadi karena ternyata dia semakin sakit terus-terus Akhirnya ular tersebut mati kelelahan Karena dia tidak tahu ternyata yang dia single tadi adalah gergaji Maka hati-hati kemarahan yang luar biasa meledak-ledak bisa membuat orangnya sendiri mati Mati dalam artian bisa mati secara fisik atau mati secara spiritual atau mati secara psikologis Oleh karena itu sudah saatnya kita meniru Rasulullah SAW Beliau adalah orang yang jarang marah dan begitu marah mudah memaafkan Jangan kebalik kita mudah marah begitu marah sulit memaafkan Maka mulai sekarang kita balik kita susah marah dan begitu marah kita mudah memaafkan Mudah-mudahan di hari Raih Tulfitri yang akan kita rayakan ini Kita betul-betul bisa mengambil hikmah Tidak hanya memaafkan dari lisan saja Tetapi dalam hati yang paling dalam sehingga betul-betul kosong-kosong Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih